Yang kedua, prosedural knowledge. Prosedural knowledge itu bagaimana aplikasinya? Ini tergantung dari pengalaman. Prosedural knowledge. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bertindak, prosedurnya apa. Itu tergantung dari pengalaman. Mark, ayahnya si Sarah ini, si suami ini, si Mark ini besarnya di farm, peternakan. Dia enggak tahu bagaimana handle ini, pet. Pet rumahan ini enggak tahu handle-nya. Lisa, berasal besar dari keluarga yang sudah biasa piara pet. Jadi dia tahu bagaimana handle kalau pet-nya meninggal. Maka Lisa berkata, dia yang lebih tahu, lebih pengalaman mengenai hal ini, dia beritahu pada Mark. Bawa pulang si Frisky, lalu kubur. Jadi saudara-saudara, mereka memutuskan waktu Sarah tidur, mereka keluar ambil Frisky dari jalan, taruh di dalam kardus, lalu mereka menggali lubang di dekat pohon, dan mengubur Frisky di situ. Ada yang bilang bahwa Sarah mestinya diberitahu juga. Enggak tahu kalau menurut saudara gimana? Perlu enggak kasih tahu si Sarah saat itu, dan izinkan Sarah, kata orang ini, izinkan Sarah pegang dulu Frisky untuk terakhir kalinya, peluk dulu si Frisky sebelum dikubur. Itu ada saran seperti itu. Saya tidak tahu kalau saudara gimana. Tapi saya kira untungnya mereka enggak lakukan itu. Karena Frisky kan terlindas, sudah hancur. Jadi sangat-sangat tidak presentable. Masa harus diformalkan dulu atau gimana. Kita bicara wisdom ini. Jadi saudara-saudara itu, prosedural knowledge-nya. Itu yang mereka lakukan. Lalu kita mau consider yang ketiga, understanding of lifespan context. Konteks. Konteksnya apa? Sarah ini baru berumur 6-7 tahun. Dan Sarah, anaknya ini sangat sensitif. Bukan hanya sensitif terhadap kesusahan orang atau kesusahan dunia. Tapi sensitif terhadap kesusahannya sendiri. Kalau dia lagi kena sakit itu bisa dalam sekali. Mereka tahu kalau memberitahukan Sarah tentang Frisky itu akan mempengaruhi dia luar biasa. Mereka juga tahu ini bukan... Ini kalau kita bicara mengenai konteks lifespan, konteks hidup. Kan keterhilangan ini bukan cuma pada saat ini dengan kehilangan Frisky. Benar nggak? Tapi akan dialami lagi di kemudian hari. Jadi mereka consider itu juga memang. Kita harus consider itu. Betul, jadi berita yang akan disampaikan pada Sarah akan membuat dia berduka. Tapi pada saat yang sama, sebagai orang tua, mereka sadar biar gimana pun, nggak bisa ditutupin terus, dia harus belajar juga menghadapi keterhilangan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, mereka memutuskan untuk memberitahu. Nah, ini considering poin yang ketiga. Poin yang keempat, saudara-saudara, yaitu values relativism. Ini bukan anything goes, tapi bahwa kebanyakan situasi sulit yang kita hadapi itu ada nilai-nilai atau prioritas-prioritas yang bertabrakan. Sebagai ibu, mereka ingin melindungi Sarah dari pain, dari kesedihan. Sebagai ibu, begitulah. Kita nggak mau anak kita sedih. Tapi pada saat yang sama, mereka juga value dalam keluarga kejujuran, keterbukaan, conversation, percakapan. Karena itu mereka memutuskan. Jadi ada dua value di sini. Mau melindungi anak, tapi juga di sisi lain, mereka mau terbuka dengan anak. Akhirnya mereka memutuskan masuk ke kamar Sarah sebelum dia tidur, lalu pegang tangannya, ret-ret, peluk dia, lalu ceritakan. Nangis, Sarah. Tapi nggak apa-apa, dipeluk. Diberi pengertian. Yang terakhir, kelima. Gimana kita consider yang kelima dalam masalah ini, yaitu managing uncertainty. Managing uncertainty itu berarti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang nggak bisa dijawab. Ada misteri. Dalam persoalan hidup kita begitu juga. Ada misterinya. Ada yang kita nggak tahu. Mereka nggak tahu bagaimana Sarah menjalani hari-harinya nanti, tanpa friski. Setelah diberitahu. Mereka nggak bisa melindungi Sarah terus-menerus. Mark dan Lisa juga nggak tahu apa yang akan terjadi kalau Sarah nggak bisa terima dan seterusnya ada uncertainty. Nah itu ya, ini contoh dengan menggunakan cerita. Ini cerita benar. Saya ceritakan ini. Suatu cerita, bagaimana kita memakai lima komponen hikmat ini. Saya akan tutup cerita ini begini. Beberapa hari setelah penguburan itu, anak mereka yang lain bernama Megan, siang-siang, waktu mereka lagi main game, segala macam, anak ini si Megan masuk, dia bilang sama orang tuanya, sama si Mark dan Lisa, Mom, Dad, Risky udah balik tuh. Risky udah balik. Jadi saudara tahu dong maksudnya. Ternyata yang dikubur, kucing orang lain. Ini yang dimaksudnya, uncertainty. Saya nggak tahu. Uncertainty. Ya gitu ya, saudara-saudara. Ini mengenai hikmat. lima komponen hikmat. Dari studi, saudara, ditemukan, hikmat itu meningkat. Meningkat pesat, meningkat cukup substansial, yaitu dari usia, coba tebak, usia berapa. Ada yang mau tebak? Usia berapa sampai usia berapa. Ini dari tadi saya ngomong sendiri, udah pegel juga nih. Ayo silahkan yang berhikmat. Lima puluh, Pak. Berapa, berapa? Maria bilang lima puluh, Pak. Lima puluh, Pak. Ke atas. Forti, ada yang bilang forty. Oke, ada lagi? Ayo tebakan lain. Ini dapat hadiah yang ini. Darwin mana yang pengen hadiah? Ikut nggak? Di atas dua puluh kali ya, Pak. Nah. Saudara-saudara, ini dari penelitian, dari studi, mengatakan hikmat itu berkembang secara signifikan dari usia tiga belas tahun sampai dua puluh lima. Sampai dua puluh lima. Ini menurut penelitian si tadi itu, si Paul Balz. Tiga belas sampai dua puluh lima. Setelah itu stabil katanya. Sampai usia tujuh puluh lima. Jadi kalau saudara sudah berkembang hikmat saudara dari umur tiga belas sampai dua puluh lima. itu biasanya stabil hikmat saudara sampai saudara mencapai umur tujuh puluh lima tahun. Dan setelah itu biasanya menurun. Kenapa menurun? Ini berkaitan dengan fisikal decline. Penurunan fisik. Yaitu. Nah, saudara, tentu ada banyak faktor yang menentukan orang bisa bertumbuh dalam hikmatnya. Penelitian ini juga menemukan saudara-saudara. Ternyata personality traits itu lebih berpengaruh daripada intelijen. Katakanlah IQ saudara 200. Tapi personality trait saudara ini misalnya terlalu anxious terhadap segala sesuatu. Itu susah berpengaruhi hikmatnya. Itu bakal stuck di situ. Pinter sih, pinter. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ini majen. Karena ininya, apa personality-nya? Anxious. Orang anxious itu menghadapi persoalan biasanya lari. Menghindari. Jadi kan otak kita itu katanya itu otak kita dalam meresponi bereaksi terhadap ancaman itu ada tiga reaksi yang umum. Yaitu kabur, flight. Yang kedua fight. Hadapi, berkelahi. Yang ketiga freeze. Freeze itu takut nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah-sudah orang yang anxious kalau personality traits ini terus-menerus nggak di challenge, dia juga sulit untuk berhikmat. Nah personality traits itu ada lima sebetulnya yang besarnya yaitu keterbukaan. Itu personality traits. Sudah-sudah bayangkan kalau orang itu terbuka untuk belajar. dia bisa berkembang. Sudah-sudah hikmatnya. Bahkan lewat dari 25. Lalu orang yang goal-oriented. Ada orang yang goal-oriented. Mau apa-apa dicatat. Kalau goal itu betul-betul dia perhitungkan hari lepas hari, mencapai goal apa nggak. Ada orang yang kepribadian extrovert. Mencoba adventure. Terus berani bicara. Berani mencoba. Ada orang yang prososial. Itu personality prososial. Artinya socialized. Orangnya suka bergaul dengan orang. Dan yang kelima itu anxious. Nggak selalu jelek ya sudah-sudah. Orang yang anxious dengan piping nggak selalu jelek. Cuma memang limited. Dan tergantung dari situasi yang dihadapi. Jadi dalam hidup kita kita menghadapi banyak situasi. Ada situasi tertentu yang kalau saudara hadapi dengan fighting cocok. Tapi ada situasi yang nggak cocok dengan fighting. Malah sebetulnya saudara harusnya menghindari seperti orang yang anxious. Udah cepat-cepat tinggalin aja. Nggak usah diladenin. Malah itu yang bagus. nggak semuanya harus saudara fight. Nggak semuanya harus saudara hindari. Itu kira-kira begitu. Itu satu personality itu pengaruh saudara untuk mengembangkan hikmat. Yang kedua tahu nggak apa lagi apa yang menurut penelitian ini paling besar pengaruhnya. Silahkan ada yang mau jawab yang menambah hikmat. lingkungan. Pak. Lingkungan. Oh ya, saya kira berkaitan juga sih. Ya, bisa juga. Betul. Lingkungan. Tapi, kalau dalam penelitian ini, dalam penelitian ini, bisa sampai 25 persen, ini termasuk besar, boleh dibilang paling besar, pengaruh paling besar, adalah pengalaman hidup. Jadi memang berkait dengan lingkungan, lebih spesifik, pengalaman hidup. Saya akan ambil kutipan dari Robert Stenberg, seorang pendeliti hikmat yang lain dari Yale University. Bagus ya, kutipan ini. Dia bilang, most important, the person has to utilize pengalaman hidup. Ya, harus pakai. bukan sekedar mengalami, tapi harus dipakai. In such a way that is consistent with the development of wisdom. Untuk menunjang perkembangan hikmatnya. People must want to develop their wisdom related skills. Jadi, harus ada keinginan mau mengembangkan hikmat. In order for them actually to develop. And then, must adopt attitudes towards life. Ini berkaitan saya kira dengan personality trait tadi. Jadi, attitude-nya gimana? Openness to experience. Terbuka nggak? Terhadap pengalaman. Lalu juga, bukan hanya terbuka, tapi perlu orang berefleksi. Ini suatu kemampuan juga. Bukan hanya kognitif, bukan hanya tahu tentang, tetapi kita harus bisa berefleksi. Ini level yang lebih dalam dari pengetahuan. Kita berefleksi, belajar, merenungkan pengalaman kita itu. Memetik hikmah dari pengalaman kita. Dan willingness to profit from experience, untuk mengambil hikmahnya dari pengalaman itu. That will enable this development to occur. Jadi, saudara-saudara, ini berkaitan dengan hikmat dan umur, pertanyaan bukan sekedar tambah umur. Bukan sekedar menuak membuat orang berhikmat. Jadi, yang perlu ditanyakan ya, saudara-saudara, bukan berapa panjang waktu yang telah kamu lewati. Tapi, apa yang kamu pilih melakukan dengan waktu kamu. Apa yang kamu pilih melakukan dengan waktu kamu. Waktu yang ada padamu itu kamu pakai. Buat apa? Bagaimana kamu menggunakan pengalaman hidup. Ini sampai di sini dulu. Apa wisdom? Sebenarnya ada komentar, gak ada penambahan? nanti yang berikutnya adalah bagaimana mendapatkannya. Bagaimana mendapatkannya. Kalau pendidikan bisa menjadi salah satu faktor atau enggak, Pak? Oh ya, jelas. Jelas bisa pada pendidikannya. Biar bagaimanapun perlu pengetahuan. Tadi baik secara kognitif maupun pengetahuan prosedural. Pengetahuan faktual maupun pengetahuan prosedural. Jadi sekalipun gurunya jelek cuma bisa share informasi, at least dia punya faktual. Tahu dapat informasi. guru yang baik tentu enggak cuma share informasi tapi membantu formasi karakter. Membantu orang untuk mengembangkan hikmat. Pendidikan sangat berpengaruh, Pak David. Sangat berpengaruh. bagus. Bagus. Mungkin buat saya pendidikan itu bukan semata-mata pendidikan formal, Pak. Jadi bukan masalah pendidikan dia di sekolah atau di universitas, tapi pendidikan secara yang tadi Pak bagus bilang straight smart. Jadi mungkin salah satu treat bagi orang yang bisa berkembang bijaksana adalah dia mesti bisa observe enggak cuek enggak ignorance terhadap yang di sekitar. Dan dia bisa belajar dari sana. Knowledge-nya yang saya kira makanya tadi walaupun saya agak surprise bagus bilang berdasarkan research itu 13 to 25 tapi setelah saya pikir-pikir ada benarnya gitu karena itu masa-masa dimana seseorang mempunyai daya observasi yang tinggi tanpa ada justifikasi lain karena setelah umur 25 itu biasanya orang lebih cenderung punya objektif hidup yang berbeda apakah dia berkarir apakah dia mencari income apakah dia bergumul satu dan lain hal jadi masa dia absorb pendidikan informal itu mulai berkurang gitu jadi memang pada saat itu dia absorb dia punya bijaksana kalau yang saya saya persepsikan tetapi belum matang kalau menurut saya artinya dia itu baru mempunyai hipotesa hipotesa saja dan itu akan menjadi matang setelah umur 25 setelah dia menjalani hidup dan dia buktikan hipotesa value value yang dia 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 dapat atau dia simpulkan pada masa mudanya itu mulai mengkristal istilahnya itu yang saya lihat dan mungkin juga pengalaman saya lihat dari pengalaman saya sendiri refleksi dari saya sendiri karena secara pribadi saya mulai tertarik dengan hikmat itu pada waktu mendengar di sekolah minggu cerita tentang solomo yang diminta oleh Tuhan memberikan apa saja dia meminta hikmat dia meminta hikmat saya mulai tertarik hikmat itu benda apa kalau solomo bisa minta hikmat kalau saya juga mau minta hikmat benda apa itu hikmat dan itu yang mulai menggelitik saya terus dan berkembang dan mulai saya membentuk hipotesa hipotesa bahwa hikmat adalah ini hikmat adalah itu dan itu mengkristalisasi di dalam kehidupan saya ada ada apa maksudnya makin tajam maksudnya enggak enggak sama enggak sama sekali betul tapi terus mulai 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 menjadikan sesuatu yang oh ini yang kayaknya ini makin dalam makin dalam jadi bagi saya hikmat itu benar datangnya dari pengetahuan mungkin mungkin dari pengetahuan kalau saya melihat datang dari understanding it's a fruit of understanding tapi fruit of understanding juga menghasilkan pengetahuan tapi pengetahuan tidak sama dengan wisdom dua-duanya datangnya dari pengetahuan tanpa pengetahuan enggak dapat eh sorry tanpa pengetahuan enggak dapat pengetahuan tanpa pengertian enggak dapat wisdom saya pernah dapat satu perkataan satu kayak apa ya freeze gitu ngatakan bahwa seseorang yang people knowledge will let you answer the question but wisdom will let you know when to answer yes jadi kalau mau coba dari situ saya mulai coba coba ngeliat gitu bedanya pengetahuan dan wisdom pengetahuan bisa didapat dari formal education itu bisa digali sedalam-dalamnya tapi wisdom enggak bisa dari situ aja harus dari luar karena kesimpulan saya saat ini adalah pengetahuan itu bersifat ke dalam untuk 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 diri kita untuk untuk kemampuan kita tapi wisdom itu bersifat keluar apa yang membuat kita berkontribusi kepada dunia kepada sekitar kita itu butuh wisdom bukan butuh pengetahuan bukan butuh knowledge wisdom yang dibutuhkan jadi kalau kita sudah bisa bisa membagikan apa keluar dan seperti tadi Pak Agus bilang ada saatnya to 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 respond ada saatnya to answer apa yang answer yang bagaimana itu wisdom jadi itu yang lebih penting daripada sekedar pengetahuan seorang dokter dia mungkin tahu segala macam tapi belum tentu dia punya wisdom yang mana yang yang terbaik bagi bagi pasien right thanks a lot thanks a lot Pak Emil sekarang problemnya bagaimana kita bisa tahu seseorang punya wisdom karena kalau saya pikir wisdom itu sesuatu yang subjektif karena mungkin menurut kita orang itu wisdom tapi menurut orang lain mungkin orang itu tidak wisdom jadi bagaimana kita tahu orang itu punya wisdom justru justru wisdom itu sesuatu kalau tadi kembali kaitkan sama Pak Emil punya ini ya Pak Emil punya komen wisdom itu kan sebenarnya sesuatu yang dipakai jadi sesuatu yang tidak bisa hanya skill yang subjektif untuk diri sendiri jadi dia dipakai untuk kontribusi ke masyarakat kontribusi buat orang lain jadi terlepas dari orang akan setuju apa enggak dengan apa yang kita putuskan dia kalau orang itu bijak dan melakukan sesuatu yang bijak dia akan memberikan hasil yang baik buat the community buat orang-orang yang dibantu ya terlepas dari itu ya tadi apakah orang setuju atau tidak dengan dia atau apakah orang menganggap dia wise atau tidak tapi dia memakai wisdomnya itu untuk kebaikan untuk orang-orang lain untuk membuat sesuatu yang stuck menjadi jalan misalnya kayak gitu ya gitu jadi terasa sebetulnya orang yang wise itu terasa buahnya itu akan kelihatan enggak seperti knowledge yang misalnya dia tahu sendiri misalnya gitu untuk dirinya sendiri untuk pengalamannya sendiri orang yang wise itu memakai knowledge-nya untuk untuk masyarakat untuk keluar untuk kebaikan orang lain untuk bantu orang gitu praktikal halo bagus ya silahkan ya kalau menurut saya mungkin simpelnya ya cuman agak panjang itu kayak Pak Gus bilang juga bahwa itu adalah knowledge atau pengalaman hidup experience yang bisa langsung diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengalami suatu pergumulan masalah dan yang lain lain secara majority itu menolong dan memang diakui oleh majority masyarakat atau komunitas menurut saya itu kalau definisi atau mendari wisdom jadi harus diimplementasikan kalau cuman komentar atau yang lain-lain atau sharing life experience yang benar-benar bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari atau menjawab tantangan dari kita atau teman atau satu kelompok masyarakat gitu iya 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 thank you Pak Robin dikasih adias ya Pak kenapa jawab-jawab barusan dikasih adias sama Maria oh pagi-pagi dong adiannya iya kita lihat bagaimana kita menemukan wisdom ya ini masukan-masukan yang sangat baik pertanyaan-pertanyaan yang juga sangat membantu kita semua saya ingin kita coba lihat bagaimana menurut Alkitab yang akan saya share di bagian ini bagaimana kita menemukan wisdom tentu sangat basic jadi saya tidak akan bahas bagaimana itu implementasinya lebih jauh jadi saya mau membagikan apa yang basic yang Alkitab berikan karena Alkitab memang seringkali hanya memberikan kita fondasi kita harus mengembangkannya nah berdasarkan ayat 7 kalau sudah lihat ini kan yang seringkali sebetulnya kalau mau ditanya wisdom itu bagaimana mendapatkannya itu orang langsung lari ke pasal 1 ayat 7 takut akan Tuhan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan jadi pertama-tama adalah takut akan Tuhan takut akan Tuhan adalah basic ingredient basic attitudenya untuk memperoleh hikmat ini Alkitab katakan Salomo menemukan bahwa takut akan Tuhan adalah basic attitude memang ada pertanyaan jadinya apakah kalau begitu hanya orang Kristen atau hanya believers yang bisa berhikmat menurut sebenarnya hanya orang Kristen yang berhikmat atau bagaimana ada yang mau ini enggak jawab enggak apa kalau begitu hanya orang Kristen yang berhikmat karena hanya orang Kristen yang takut akan Tuhan hikmatnya beda hikmatnya beda karena hikmat ada unsur value sepertinya ada unsur fundamental value yang dia pegang kayak filosofer filosofer itu juga berhikmat dia punya pemikiran yang sebenarnya memberikan kontribusi kepada dunia dalam 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 bentuk satu lain lain hal tapi value mereka belum tentu value alkitab ya jadi mungkin singkantik kita jawab enggak ya enggak ya maksudnya enggak hanya orang Kristen atau believers yang bisa berhikmat karena juga kalau di dalam kita reform reform theology itu kita memahami ada yang namanya general revelation wahyu umum general revelation jadi Tuhan itu memberikan kebenarannya membukakan kebenarannya itu kepada seluruh dunia secara umum yang tidak membawa keselamatan tetapi pengetahuan hikmat itu disebar itu di seluruh dunia jadi ada general revelation bahkan artikel yang Ibu Regina kirim yaitu Piper dari John Piper John Piper juga menyarankan agar kita belajar dari dunia belajar dari dunia nah di dalam kisah para rasul kalau saya lihat dalam kisah para rasul ada seorang bernama Cornelius kan sederhana Cornelius dia disebut sebagai God Fearing Gentile jadi dia gentile dia bukan orang Kristen tapi dia God Fearing dan kalau kita melihat dari deskripsi tentang siapa dia kita tahu dia seorang yang bijak dia seorang perwira dia seorang kepala seorang pemimpin dan hidup dalam hidupnya sehari-hari dia suka memberi sedekah dan seterusnya jadi ada kemungkinan orang-orang yang tidak Kristen tetapi berhikmat bahkan jauh lebih berhikmat dari orang Kristen maka dari itu sebaliknya orang Kristen tidak otomatis bijaksana orang Kristen sebetulnya punya basic ingredient tapi dia tidak otomatis bijaksana malah banyak orang Kristen yang tidak bijaksana dan selain itu memang wisdom itu kan growing misalnya kalau saudara baru concern mengenai wisdom baru-baru ini dibanding sama orang yang sudah dari muda concern dengan wisdom misalnya dia terbuka dengan berbagai pengalaman hidup dan dia bertanya dia belajar dia bisa lebih berhikmat dari saudara walaupun saudara adalah orang Kristen jadi ada proses atau sama-sama orang Kristen tapi yang satu dia growing better daripada saudara itu juga mungkin nah saudara kembali kepada basic ingredient ini yaitu fear of the Lord takut akan Tuhan dan saya membaca Uncle Tim tau ya Uncle Tim Tim Keller dia membedakan negatif dari positif fear of the Lord negatif dari positif fear dan fearnya orang Kristen katanya fear yang memberi wisdom adalah positif fear itu kata Tim Keller jadi takut takut yang positif bukan yang negatif nah saudara saya kurang setuju karena menurut saya keduanya itu harus ada menurut Uncle Tim negatif fear ada karena kita tidak percaya karena kita tidak percaya pada sesuatu pada seseorang karena kita kita takut dilukai oleh dia makanya kita takut takut dilukai misalnya kalau kita takut pada Tuhan takut kita takut dihukum kita takut dihukum itu negatif fear sedangkan positif fear yang menurut Tim Keller harus ada supaya orang kalau orang mau berhikmat positif fear itu ada karena dia mencintai Tuhan karena dia kagum padanya karena dia hormat heran dan seterusnya saya setuju perbedaannya negatif dan positif ini tapi menurut saya negatif fear itu juga human gak bisa gak ada karena kalau sudah lihat di dalam kita Tuhan itu dipresentasikan sebagai person sebagai figure yang berbahaya Tuhan itu berbahaya penghakimannya murkanya itu berbahaya dan kita gak bisa mengontrol Tuhan walaupun kita anak kita tetap akan didisiplin dan bisa menyakitkan kita kalau kita bahkan ketika kita melihat dunia ini dihukum kita bisa takut jadi negatif fear itu saya kira tetap ada tetap ada dan perlu ada tetapi Uncle Tim benar ketika dia membahas positif fear jadi buat saya daripada memperlawankan negatif dengan positif fear lebih baik melihatnya seperti ini lebih baik melihatnya positif fear harus dominan dalam hidup kita kita orang-orang yang percaya orang-orang mengasih Tuhan positif fear itu harusnya dominan daripada negatif fear jadi bukan ketakutan yang membuat kita menyembah Tuhan walaupun itu tentu ada kalau kita berdosa terus gak takut sama Tuhan saya wondering juga apa yang berlaku dengan kita kita mengerti benar gak kita mengenal Tuhan yang benar jadi positif fear itu apa positif fear itu seperti kekaguman Christopher Lee ini Christopher Lee adalah pemain Saruman dalam The Lord of the Rings saya tidak tahu saudara familiar dengan Christopher Lee The Lord of the Rings kekaguman Christopher Lee pada pengarang The Lord of the Rings yaitu J.R.R. Tolkien jadi Christopher Lee yang main sebagai Saruman ini pada waktu muda dia sudah suka baca J.R.R. Tolkien dia sudah baca The Lord of the Rings dan saya gak tahu dia baca The Lord of the Rings apa tidak mungkin karya yang lain tapi kesaksiannya gini Christopher Lee saking kagum sama Tolkien waktu masih muda satu hari waktu di toko buku gitu biasanya kan toko buku mengundang pengarang eh Christopher Lee sengaja datang karena katanya Tolkien mau datang waktu dia ketemu saudara itu pertama kali dia face to face sama Tolkien saking kagumnya dia dia bilang saya hampir bertelut saya hampir sujud dibandingkan atau kenapa nah itu kata Tim Keller itu seperti itu kekaguman positif takut yang positif positive fear the Lord itu takut mengecewakan dia takut mengecewakan Tuhan kita takut dishonoring Tuhan kita takut mendukakan Tuhan karena kita sangat sangat mengasihi dia kita sangat appreciate dia gitu ya ini positive fear ini joyful fear sama seperti gini kalau saya taruh di tangan saudara sebuah vas dari jaman dinasti Ming vas kendi dari jaman dinasti Ming begitu indahnya begitu indahnya begitu antiknya berumur ribuan tahun harganya juga jutaan dolar bagaimana kamu rasa kalau saya boleh tanya bagaimana perasaan saudara kalau saya taruh kendi ini di tangan saudara takut kalau saya takut kenapa takut bukan karena kendi itu bisa melukai saya tetapi sebaliknya karena saya bisa melukai kendi itu sebaliknya saya bisa pemecahin itu memang kalau sudah pecah sakit hati juga terluka begitu saudara jadi bagaimana fear of the Lord membuat kita wise membuat kita bijaksana nah ini di slide saya takut akan Tuhan akan membuat kita tidak lagi care too much about what other people think karena yang kita really care about adalah apa yang Tuhan pikirkan sekali lagi saudara ini basic ingredient apa yang membuat saudara melakukan sesuatu gitu ya tentu atau dorongan apa itu adalah sesuatu yang saudara care about kalau saudara care about what other people think of you human approval persetujuan orang saudara akan menjadi simpleton orang yang naif yang tidak di Indonesia ini terjemahannya tidak berpengalaman simpleton tapi kalau saudara hanya betul-betul hidup saudara tahu siapa yang paling penting dalam hidup saudara siapa yang saudara paling care about pandangan siapa Tuhan maka saudara tidak akan menjadi orang simpleton lagi yang satu yang kedua saudara kalau saudara takut akan Tuhan sungguh ya saudara takut akan Tuhan maka humility kerendahan hatian kerendah hatian itu akan tumbuh saudara tidak lagi akan care too much dengan pikiran saudara sendiri dengan pendapat saudara sendiri artinya dikritik nggak apa-apa karena ya memang masih pasti bisa salah ya saudara nggak lagi care dengan terlalu care dengan harga diri saudara gengsi saudara sebaliknya saudara akan menjadi lebih fleksibel saudara akan menjadi lebih terbuka lebih willing untuk mendengar lebih positif begitu ya jadi fear of the Lord ini basic ingredient basic attitude kenapa saudara kenapa kok dengan fear of the Lord kita bisa begini karena kita tahu dia mengasihi kita saudara-saudara dan kasihnya itu kekal dia tidak akan membuang kita dia akan bersama-sama dengan kita dia mengampuni kita dan dia memiliki kita jadi kita secure saudara-saudara seperti dalam Masmur 130 ini menarik nggak saudara kalau pikir-pikir Masmur ini bunyinya gini but with you there is forgiveness that you may be fear jadi saudara di sini Masmur bukannya takut pada Tuhan karena Tuhan itu akan menginjak dia atau menghukum dia tapi justru karena dia diampuni oleh Tuhan ya interesting dan kata lain with you there is grace with you there is love that you may be fear justru karena nah ini positif karena dia mencintai saya karena dia tidak akan membuang saya karena dia memaafkan saya maka engkau kutakuti engkau kuhormati nah saudara dari fear of the Lord ini kita bisa mengembangkan banyak hal lain yang aplikatif misalnya yang sudah Bible study ya seperti ini akan develop wisdom dalam saudara doa baik kita pribadi maupun bersama-sama meditation small group ada suatu study juga yang saya gak sempat share dengan saudara-saudara jadi study ini dilakukan kepada college student diberikan masalah mereka berkumpul bersama dikasih semacam kuliah singkat mengenai wisdom lalu diberikan case untuk diaplikasikan jadi small group ini basically small group discussion jadi sebelum mengikuti apa pelatihan ini mereka diberikan tes diukur wisdomnya ini ada alat tesnya alat tes wisdom setelah mengikuti kelas atau training tersebut mereka diuji lagi di tes lagi dan hasilnya berbeda meningkat setelah small group discussion yang berfokus pada pengembangan wisdom jadi small group discussion itu membantu small group yang saudara ikuti membantu saudara mengembangkan wisdom jadi belajar attitude mau belajar sikap curious counseling juga ya adalah suatu wadah kita mengembangkan wisdom dan juga jangan lupa membangun network membangun network dengan orang-orang yang wise yang bijaksana banyak anak muda saya dengar sempat ada masukan dari salah seorang dari kita anak muda kita ini kayaknya kalau udah lulus kuliah tuh udah bisa kemana-mana gitu dengan sendirinya padahal enggak kita itu udah selesai kuliah itu masih jauh dari siap sebetulnya jadi mereka tuh perlu dikasih masukan maksudnya encouragement you have to find network build network cari orang-orang yang wise tanya belajar dari mereka bagaimana masuk ke karir ini dan seterusnya jadi network tuh penting gitu untuk mengembangkan wisdom nah yang terakhir saudara-saudara yang terakhir kalau saudara nanti mau tanya atau udah kelaparan yang kedua adalah sebetulnya peranan suffering ini yang gak ada di AMSA bukan gak ada di AMSA pasal 1 gak dibahas tapi saya kira di pasal-pasal lain ada dan di seluruh kitab wisdom ada yaitu peranan suffering saudara-saudara saya mau membahas begini ya saudara-saudara the heart of christianity itu kan sebetulnya personal relationship inti jantung dari kekristian itu adalah personal relationship sebetulnya saudara-saudara dengan Allah dan dengan saudara-saudari dengan orang 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 christian lain karena Allah yang kita sembah adalah Allah tritunggal maka kita tahu Allah kita itu Allah yang relational Allah yang berelasi dengan pribadi jadi Allah yang berelasi dengan kita bukan out of need sebetulnya tetapi flow out dari kasih yang mereka sudah alami secara limpah di dalam diri mereka sendiri karena kita percaya Allah kita itu tiga pribadi mereka berelasi ada seorang filosof bernama Eleonor Stamm Christian philosopher dia bilang gini menarik perhatikan bagi kita orang christian the greatest thing for a human being is not character development bukan pengembangan karakter sebetulnya karena dia mungkin concern ketika kita bilang pengembangan karakter itu lebih untuk diri kita sendiri sebetulnya misalnya gini kalau kita katakan Tuhan membentuk karakter kita terus kalau udah jadi yaudah kita jadi indah sendiri begitu kan nah dia mau menghindari itu dan dia mengatakan sebetulnya kalau kita melihat dalam firman Tuhan the greatest thing for a human being adalah loving personal relationship dengan Tuhan dan dengan sesama nah dengan dasar itu saudara suffering sebenarnya memampukan kita untuk membuka diri kita lebih dalam lagi kepada Allah kita jadi lebih vulnerable kita bisa humble kita bisa surrender pada waktu kita mengalami suffering memang suffering gak menjamin itu saudara-saudara karena bisa juga bikin kita bitter bikin kita marah penderitaan bisa bikin kita pahit bisa bikin kita marah tetapi penderitaan itu dipakai oleh Tuhan melaluinya kita bisa lebih terbuka ada orang bilang saya ini kalau di pesawat terbang saya gak mau diganggu orang saya cuma mau baca buku saya sampai-sampai saya gak mau diganggu orang saya cuma mau dengan diri saya sendiri menikmati diri saya sendiri tapi katanya kalau pesawat itu mulai gobrak-gobrak begitu ya mulai lalu pilot memberitahu cepat-cepat pasang fasten your seatbelt karena ini dalam bahaya pada saat itu katanya dia pasti akan buka mulut dia akan ngomong sama orang itu artinya apa pada waktu orang berada dalam keadaan terancam orang mengalami suffering orang akan cenderung terbuka lebih terbuka ini bukan berarti bahwa pada dirinya suffering itu baik sama seperti kemoterapi kemoterapi itu valuable kita patut bersyukur dengan adanya kemoterapi drugs tapi kemoterapi itu racun obat kemoterapi itu racun kalau diadministrasi dengan bijaksana dengan orang ahli expert maka kemoterapi bisa membawa healing jadi gak bisa sembarangan makanya saudara gak bisa bilang oh karena suffering itu beneficial buat saya maka mari kita cari suffering sekarang enggak sama seperti kemoterapi drugs segera hanya dokter ahli yang kita percaya tahu bagaimana memakai kemoterapi drugs itu untuk mendatangkan kebaikan begitu juga hanya Tuhan yang bisa kasih suffering sudah gak bisa cari sudah gak bisa cari hanya Tuhan yang tahu kapan kasih saudara suffering dan lewat suffering ini sudah bisa menggali mendapatkan hikmat lebih lagi jadi suffering lewat suffering oke saya mungkin stop disini karena ada lumayan banyak kata-kata yang saya ucapkan ada dari saudara yang mau nambahin jadi dua ya dari firman Tuhan walaupun bisa kita lanjutkan tambahkan jadi fear of the Lord itu basic yang kedua yang kita gak bisa kontrol hanya Tuhan yaitu suffering lewat suffering kita bisa belajar untuk lebih berhikmat oke bagus ya silahkan oh Pak Emil silahkan Pak Emil ini intermeso aja Pak sekalian mengangkat pertanyaan opah mengenai bagaimana kita mengetahui orang itu bijak atau enggak saya cuma mau nanya menurut Pak Agus Ahok itu bijaksana gak Pak waduh dalam hal apa dulu kalau saya lihatnya in general sulit ya karena kalau in general asumsinya saya harus kenal dia ya cukup baik ya sehingga saya bisa tapi kalau dilihat secara dari saya nih dari jarak yang jauh yang gak pernah kenal dia in general saya hanya bisa bilang dalam kapasitasnya sebagai waktu itu gubernur gitu kan saya bilang dia wise gitu karena banyak hal yang baik kan yang dihasilkan oleh dia gitu tapi mungkin kalau dibilang wise untuk hal-hal lain saya enggak tahu wise kah wise kah dia dalam hal hubungan suami istri misalnya kayak gitu ya mungkin mungkin juga kita harus sadar selama kita bagi saya sih saya melihatnya gak ada orang yang sempurna gitu tapi selama dia punya record track yang dalam banyak hal dia bijaksana saya saya berikan benefit of the doubt gitu dia memiliki sesuatu sesuatu yang saya tidak punya gitu dia mungkin memiliki sesuatu yang saya tidak punya betul dia mungkin memiliki sesuatu yang banyak orang tidak punya saya setuju bahkan orang yang menulis buku hikmat di dalam Alkitab Salomo ya kita bisa bilang wah hikmatnya luar biasa memang betul tulisan-tulisannya amsalnya tetapi hidupnya sendiri ya gak dengan seribu 700 istri 300 bundik nah dari situ kita perlu pause ya buat pause gitu memang gak bisa perfect betul kita melihat dari sisi apanya dan termasuk juga Daud begitu ada aspek-aspek dia growing tapi dia gak pernah perfect ya the only wise person kayak Jesus Christ itu Tuhan kita sendiri terima kasih terima kasih Pak Emil setelah-setelah ada lagi yang mau menambahkan ada yang mau mengurangi ada yang mau bertanya disini udah banyak orang yang bijaksana jadi gak harus saya aja yang jawab oke keretanya ini tanda-tanda sudah agak lapar ya ini udah 7.30 saya mungkin sebaiknya mengakhiri sampai disini dan mungkin kita bisa berdoa sama-sama saudara-saudara ya untuk besok baik saudara-saudara kita bersati yuk kita berdoa Bapak di dalam surga kami berterima kasih kalau pada malam ini kami boleh bicara cukup banyak dua jam kira-kira mengenai tema wisdom ini kami bersyukur boleh ikut serta berbagian dan kami bersyukur juga boleh menimba pengetahuan dan hikmat dari firmanmu kami berdoa Tuhan kiranya kau menumbuhkan hikmat kami di sepanjang hidup ini kami ingin berhikmat dan dengan hikmat kami ingin berkontribusi kami ingin menjadi berkat ya Tuhan mendatangkan shalom di masyarakat yang sangat conflicting ini masyarakat yang masih penuh dengan kebingungan arah kami memohon Tuhan kiranya kami boleh menjadi berkat di dalam membagi hikmat kami di tempat dimana kami berada di tempat kerjakah di neighborhood di gereja dalam keluarga Tuhan kami membawa padamu Ibu Regina yang berulang tahun pada hari ini dan juga saudara Calvin kiranya kau memberkati mereka Tuhan tambah-tambahkan cinta padamu dan cinta pada sesama pada gereja mu pada saudara-saudara seiman pada orang-orang yang ada di sekitar atau di sekeliling mereka kiranya namamu dipermuliakan lewat kehidupan mereka kami berdoa untuk Calvin agar ia boleh bertumbuh di dalam engkau Tuhan dalam pengenalannya akan Tuhan dalam mengikut engkau Tuhan tolong dia serta dia juga Tuhan dalam usaha untuk nanti masuk ke universitas Tuhan pimpin perjalanannya ke depan Tuhan kami saat ini juga mau berdoa untuk kebaktian besok kami akan berbakti bersama dan bagi kami yang bisa hadir secara in person kami akan berbagian dalam perjamuan kudus Engkau juga mempersiapkan hati kami pada malam ini ya Tuhan dengan engkau senantiasa boleh menjadi pusat perhatian kami dan kekaguman kami dan kami memohon Tuhan beri kami juga istirahat yang baik terpujilah namamu di dalam segala hal ya Tuhan kami berdoa demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Amin silahkan sedara-sedara makan malam terima kasih